Menyambut Hari Kesatuan Gerak PKK Tahun 2020, Pogja 2 Tim Penggerak PKK Kota Tanggerang melakukan pembinaan pada Lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga atau UP2K di Kelurahan Kerawaci Baru, Kecamatan Kerawaci, selasa 3 Maret 2020. Dipilihnya Kelurahan Kerawaci Baru karena memenuhi beberapa indikator penilaian dan tahun lalu Kelurahan Kerawaci Baru telah meraih jurnal satu tingkat kota. Kelurahan Kerawaci Baru itu sebelumnya di tahun 2019 itu menang sebagai juara satu lomba tingkat kota. Nah, setelah tingkat kota itu baru diajukan ke tingkat provinsi. Penilaiannya itu kemasan, kemudian administrasi terutama, kemudian rasa juga dinilai. Mulai dari minuman tradisional sampai makanan kekian terkenal menjadi buruan TP-PKK Kota Tanggerang seperti UP2K milik Sudianti dan Lamiana. Dengan dipilihnya Kelurahannya menjadi penilaian UP2K, produk miliknya pun menjadi laris manis. Kebetulan mungkin kreativitas kita dari segi kemasan, perizinan lengkap itu menjadi nilai poin untuk tim juri. Mungkin inovasi juga dan rasa mungkin itu juga yang menjadi dominan. Kita terpilih juara satu tingkat kota, selanjutnya mewakili kota Tanggerang ke provinsi Banten. Mudah-mudahan sih ada pembinaan dari dinas terkait, terus izin untuk PIRT di Bermuda, ini baru izin halal saja. Selain berkunjung ke lokasi pembuatan UP2K, pengolahan administrasi pun tak luput dari pengecekan PP-PKK Kota Tanggerang yang diharapkan dapat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan UP2K tersebut. Tim Liputan Tanggerang TV